Bapak-Ibu yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Seharusnya Pak Gianto, tapi karena beliau sakit, kemudian beliau memerintahkan kepada saya untuk berbagi. Bulan kemarin saya sudah berbagi dengan teman-teman dari KG, karena beliau juga lagi mau mengindekkan jurnalnya ke Skopus. Ini kebetulan saya sebagai Vice Editor in Chief Indonesian Journal of Pharmacy. Ini profil saya di Skopus. Mungkin strateginya kalau nanti mengindekkan ke Skopus, itu lebih baik orang-orang yang mempunyai nilai S index tinggi. Itu sangat-sangat-sangat menguntungkan. Karena salah satu kriteria penilaian daripada di Skopus itu, kualifikasi dari editornya itu, kalau biasanya kalau S index tinggi itu lebih cepat. Karena itu dinilai sama dia. Nanti saya akan cerita bagaimana lika-likunya sebelum nanti saya cerita bagaimana kalau kita submit ke Indonesian Journal of Pharmacy. So far jurnal kami banyak ini yang, yang apa namanya, yang mengindek. Tapi ini Bapak Ibu, dulu saya sempat begitu dapat surat ini, itu rasanya makplong sekali. Karena kami sempat dulu di embargo beberapa tahun, sampai akhirnya kami memperoleh apa namanya, keputusan dari GSAB bahwa jurnal kami itu bisa dimasukkan ke Skopus. Kalau Bapak Ibu publish ke jurnal kami, baik 2018 jurnal kami itu sudah muncul di Skopus. Indonesian Journal of Biotechnology belum muncul. Tapi kalau Bapak Ibu buka di Skopus, kemudian search, kemudian masuk di sources, maka nanti ada. Bapak Ibu ini sekarang sudah ada, jurnal kami sudah ada di Indonesian Journal of Pharmacy, sudah ada di Skopus. Jadi kalau Bapak Ibu publish dari ini, Insya Allah begitu nanti accepted, kemudian diindek, maka Bapak Ibu akan ada. Ini adalah tampilan di jurnal kami Bapak Ibu, si ketuanya Pak Gianto, kemudian ini editorial. Ini adalah tim editorial yang baru setelah ada masukan dari Skopus. Nanti saya tunjukkan bagaimana surat penolakannya dari Skopus, kemudian bagaimana kami meresponnya, bagaimana kalau kita respon to reviewer comment, jadi harus detail. Baik comment itu harus kita kasih respon, seperti kita merespon artikel yang submit. Ini kalau Bapak Ibu bidangnya itu di sini, bidangnya farmakologi jelas masuk teman-teman kedokteran, farmakokinetik, farmasi klinik, kalau ini lebih ke arah farmasinya. Tapi Bapak Ibu yang bidangnya di bidang farmakologi, kemudian farmasi klinik itu bisa memasukkan artikel, karena itu masuk dari skop dari jurnal kami. Sofa ada tiga jenis artikel yang bisa kita pertimbangkan, ada original research article, ada review article, ada short communication. walaupun kita tahu di samping ini ada yang namanya case report, ada letter to editor, tapi selama ini belum pernah ada jenis letter to editor. Ya tahu orang Indonesia itu kan kalau saya Guyon, kenapa orang Indonesia nggak banyak letter to editor, karena orang Indonesia itu nggak suka ngerasa nih katanya, nggak suka nyalah-nyalah ke, kalau di depan, kalau di belakang lain lagi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilih apakah dalam bentuk original research article, review artikel pun kita saat ini sangat welcome, karena kita pun ngerti bahwa supaya jurnal itu mempunyai citation index yang tinggi, maka artikel-artikelnya adalah sebaiknya dalam bentuk review. Kita tahu ya, 10 top 10 jurnal dengan impact factor tertinggi itu semuanya review. Paling tinggi apa Bapak Ibu? Jurnal dengan impact factor tertinggi, Cancer Journal for Clinical itu 244,5. Nature nomor 5. Jadi kalau Bapak Ibu bisa publish di jurnal Cancer for Clinical, Under Weiley itu impact factornya sekarang 244,5. Sebenarnya itu 187,5. Luar biasa itu jurnal paling tinggi. Di bawahnya itu nggak sampai 100. Nature itu sekarang mungkin 45-an. Nature itu nomor 5, nomor 6. Yang paling tinggi Cancer for Clinical. Di Indonesia belum ada jurnal yang ada impact factornya, belum ada. Siapa tahu nanti ke dokteran ada jurnal yang masuk sana. Nah Bapak Ibu ini kalau kita tahapan, tahapan samalah sebenarnya. Cuma di sini kami lebih sederhana Bapak Ibu tidak kalau seperti kalau kita publish di jurnal-jurnal yang bagus, di jurnal high impact gitu, mesti di situ harus ada cover letternya yang bagus. Kita selama ini belum terbiasa teman-teman Indonesia itu kalau harus submit artikel itu menyertakan cover letter yang bagus itu belum terbiasa. Makanya sebenarnya kalau untuk tujuan edukasi mestinya di instruction for author itu kita harus mengasih template. Di situ ada pernyataan, ada suggest reviewer, kemudian ada urgensi atau novelty of the research itu harusnya ada. Itu kalau untuk tujuan pendidikan. Cuma ya kadang editornya seperti ini itu ya males. Orang editor jurnal seperti ini kan kebanyakan memang suka rela ya. Karena kadang kan saya memikir ya, saya itu publish gitu itu nggak membayar, dibantu, dicarikan reviewer, direview. Belum tentu teman atau supervisor itu mau mereview sebagus itu. Sehingga rasanya itu ya sebagai umpan balik aja, kami itu mau tapi ya nggak sebagus mereka. Harus ngasih template cover letter yang bagus gitu, kami belum bisa seperti itu. Makanya ini prosesnya Bapak Ibu seperti ini aja. Jadi samalah kita menggunakan online journal system, belum berani, belum ada anggaranya misalkan kita pakai Scholar One. Tapi kalau mau terindek di Thompson itu sebaiknya pakai Scholar One Bapak Ibu. Scholar One Pak, karena Scholar One itu miliknya Thompson. Saya punya cerita di jurnal di Malaysia. Karena apa? Karena gini, Thompson itu nggak punya bisa mengakses ke OJS itu dia kan nggak punya akses Pak. OJS dan enaknya kita kalau kita mengindekkan skopus itu mereka tidak ngerti dapur kita. Tapi kalau Scholar One itu dia bisa, karena Scholar One itu miliknya Thompson. Sehingga revieumu seperti apa, tenana nopora itu dia bisa mengakses. Di Malaysia itu ada Pak namanya International Food Research Journal. Sekarang itu ada impact factor-nya 0,535 saat ini impact factor-nya. Itu Pak terindek di Skopus sejak tahun 2009. Terus tahun 2013-an itu dia diindekkan di Thompson selalu gagal. Gagal terus. Terus dia langganan kalau kita submit ke sana itu pakai Scholar One. Sekarang dapat, langsung impact factor-nya 0,535. Itu luar biasa. Kami di kami masih seperti ini lah, masih Indonesian style. Style-style Indonesia aja. Jadi, submit ke Indonesian Journal of Pharmacy kita melalui online journal system. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai akun. Akun apa namanya. Tapi enaknya di UGM itu kita itu semuanya diwadai Bapak Ibu. Jadi satu akun itu bisa untuk ke semua jurnal gitu. Jadi enaknya itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah punya akun di sini, tidak perlu tinggal submit apakah mau ke Indonesian Journal of Bioteknology atau jurnal apa itu bisa. Nampaknya seperti itu. Karena saya kemarin mencoba buka akun jurnal OGS. Itu semuanya, oh saya bisa punya link ke semua jurnal itu. Jadi kemudian nanti akan kita, ya ini relatif bagus lah. Enggak seperti dulu. Ini saya punya naskah. Coba review kan. Kalau bisa segera diterbitkan. Karena mau untuk naik pangkat. Sekarang enggak ada Pak. Di jurnal kami enggak ada. Dan kami berani Pak. Kami berani. Buat teman sendiri itu banyak mereject kok kita. Bahkan wakil dekan pun kita reject. Kalau enggak. Itu enaknya karena kita itu memang lebih banyak volunteering. Jadi kita terima oleh editorial office untuk kita cek kelengkapannya. Kita cek dulu dari sisi apakah gaya selingkungnya sudah selesai. Sesuai atau belum. Kalau itu sudah. Maka kalau belum kita kembali lagi ke authors. Kita kembali lagi ke authors. Kemudian kalau itu di cek. Yang ngecek adalah namanya Mas Puma. Itu di cek kelengkapannya sudah oke. Baru nanti akan dikirim ke editor in chip. Jadi terus dikirimkan ke editor in chip. Kemudian editor in chip ini. Kita lakukan bersama-sama dengan editorial team. Kami ada berenam. Ada Pak Gianto. Ada saya. Ada Prof. Sarjiman. Ada. Kemudian ada Putri Murti. Kemudian ada Bu Rina. Dan yang satu Pak Bujono. Berenam ini menentukan untuk apakah ini dilanjutkan dengan proses review. Atau cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini itu harusnya di reject. Kita lakukan dis evaluation. Kalau ini sampai di sini dia reject. Ya sudah kita reject. Atau reject and re-submit. Ini sering kali Pak. Bahasa Inggrisnya itu membuat kami minum paracetamol. Tidak standar maksudnya. Jadi pusing. Panjang. Tapi tidak anu. Tapi datanya bagus. Datanya bagus. Maka kami itu reject and re-submit. Kami reject dengan alasan ini. Ya. Atau dia tiponya terlalu banyak. Tolong setelah itu nanti dikembalikan lagi ke kami. Ya. Kita menyebutnya adalah reject and re-submit. Kemudian kalau oke. Kalau tidak ada apa-apa. Baru nanti kita akan lanjutkan ke proses review. Dengan cara pemilihan reviewer dan dilakukan proses review. Di sini Pak yang paling lama itu Pak. Reviewer itu Pak kalau tidak dioyak-oyak. Susahnya bukan main di kami. Tidak ngerti kalau nanya di kedokteran mungkin ya sama. Ya gitu. Selama-selama sekali Pak. Nah kalau itu kejar artinya itu sudah deadline. Mau tidak mau ya kami-kami editor yang. Sudah Pak Abdul ini ya di review. Seperti itu Pak. Itu di sini baru setelah itu nanti editor akan mengumumkan ke penulis. Apakah dia harus melakukan revise. Revisi. Apakah dia langsung. Biasanya enggak lah. Accepted as submitted. Biasanya enggak. Atau di reject. Maka nanti kita umumkan ke dia. Lah Bapak Ibu. Ini adalah. Kalau Bapak Ibu tertarik submit artikel ke. Saya yakin nanti. By 2019. 2019. Kita sudah punya Ki. Saya yakin sudah masuk ke 3. Karena tingkat citasinya relatif tinggi. Saat ini belum. Ya tapi nanti. Di 2019-2020. Nanti sudah ada Ki Kinan. Kiu-kiu minimal ya. Dan nanti. Bapak Ibu ini saya kasih. Anukan dapur-dapur kami. Ya. Jadi. Review itu kita minta untuk berkomentar. Apakah judulnya selesai. Apa sesuai. Apakah usaha ini. Kemudian. Ini. Untuk menjawab seperti ini. Ya. Apakah paper. Dan ini lah biasa. Ini dapur kami. Jadi kalau Bapak Ibu nanti. Artikelnya itu. Sesuai seperti ini. Ya Bapak Ibu. Maka nanti insya Allah. Komentarnya adalah. Apa namanya. Kita. Akan. Akan. Minimal. Asip. With minor revision. Kita akan menerima. Dengan. Minor. Ini keputusan kami. Seperti ini aja. Caranya. Sama lah. Bagaimana. Kita submit. Ke IGP. Kita buka. Kemudian kita baca. Instruction folder. Kita membuat akun. Dan kita. Submit online. Nah. Kebanyakan dari kami. Editornya itu. Juga gak anu. Yang menangani. Editornya juga gak. Well informed. Dengan. Sistem. Review online. Padahal itu semuanya. Kan enak nyaman sekali. Indonesian Journal of Chemistry. Jauh lebih bagus. Daripada. Apa. Kami. Dalam hal. Sistem. Review nya. Karena. Hampir semuanya. Dia harus pakai online. Di miliknya. Departemen kimia. Nah. Ini online. Nah. Sama. Bapak Ibu harus. Ini. Nah. Bapak Ibu. Mungkin yang tertarik. Kalau Bapak Ibu. Ada yang pengelola jurnal. Itu tertariknya disini. Ini kita lihat Bapak Ibu. Tahun 2013. Ya. Saya mensubmitkan artikel itu ke sekopus. Mengajukan Bapak Ibu. Itu langsung ditolak. Ditolak pun. Nah. Ini kami. Ceritanya jauh lebih menarik. Dibandang nanti ceritanya Buleli. Karena Buleli itu. Submit. Langsung diterima. Sekarang relatif lebih mudah. Dulu dari efek. Dari efek Bill itu. Predator itu. Begitu kan. Tahun 2017 itu kan. Banyak jurnal yang di cancel ya. Sama sekopus. Itu akibatnya sekarang kita lebih mudah untuk. Meng. Apa namanya. Mensubmitkan artikel. April 2016. Jadi. Tahun 2013. Itu kita submit. Itu kita mengajukan. Itu langsung ditolak. Tidak hanya ditolak. Langsung di embargo 3 tahun. Selama 3 tahun Anda tidak boleh mengajukan lagi ke sekopus. Itu maksudnya di embargo. Anda harus memperbaiki komen-komen dari kami. Terutama artikelnya harus lebih bagus. Ditolak Pak. Art. Art. Begitu ini. Sudah 3 tahun embargo-nya selesai. Oktober 2016. Kita mengajukan yang kedua. Kita mengajukan yang kedua. Terus setelah itu. April 2016. Sesuai tadi email yang dikirim ke kami. April 2018. Itu. Diterima untuk dimasukkan ke sekopus. Sekopus itu lama Bapak Ibu. Di tengah-tengah itu. Sekopus itu memberitahu. Supaya MFV itu membuat cover letter. Merespon komentar penolakan sebelumnya. Karena dia itu. Apa namanya. Menolakkan ada alasan-alasannya. Alasannya seperti ini Bapak Ibu. Ini komentarnya dia bilang seperti ini. Jadi. Jurnal kami itu Faro Hill. Jadi. Jurnal yang dikelola secara lokal. Yang mana. Semua editornya itu. Itu berasal dari. Universitas yang sama. Pada waktu itu. Editornya itu adalah. Editor. Terutama yang handling editor. Editor yang menangani naskah. Itu semuanya berasal dari. Universitas yang sama. Sama-sama dari UGEP. Dari Farmasi lagi ke semuanya. Ya. Maka itu. Tidak dibenarkan. Ya. Ya. Karena kemungkinan ada bias. Ya. Ini. Bias. Ketika mereview. Dia sangat bias sekali. Nah. Dia. Makanya dia. Meminta. Untuk. Memperluas. Editorial board. Dengan memasukkan. Anggota-anggota. Dari institusi yang lain. Dan. Lebih baik. Itu berasal dari. Negara yang lain. Di Skopus. Itu ada. Kriteria. Bagaimana. Sudaran editornya. Apakah berasal dari. Satu benua. Atau dari benua. Dari berbagai. Benua. Lebih baik. Semampu yang. 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 Yang kita capai. Itu harus berasal dari. Beberapa. Benua. Tapi konsekuen Bapak Ibu. Artinya. Kalau dia itu. Memang diminta. Untuk sebagai editor. Maka dia harus diminta. Untuk menghandling naskah. Karena dia mesti ditanya. Sama Skopus. Ini hanya. Nama-nama yang. Di apa namanya. Nama-nama yang dipajang. Atau dia memang. Betul-betul. Disuruh. Apa namanya. Disuruh menghandling artikel. Dia bilang Pak. Kualitas artikel itu. Berkisar dari. Sangat jelek. Sampai bagus. Artinya. Tidak ada standar. Dia bilang. Kualitas artikelnya itu. Mulai dari. Sangat jelek. Sampai bagus. Sehingga. Sehingga dia meminta. Konsisten. Artinya. Kualitasnya harus. Konsisten. Kemudian. Dia. Juga melihat. Bahwa. Apa. Website kami itu. Jelek lah. Suboptimal. Dia bilang. Maka. Jadi. Penambahan kami itu. Usaha kami. Dulu. Tiga. Websitenya. Harus kita perbagi. Kemudian. Yang kedua. Itu artikelnya. Yang masuk. Harus memang. Kualitasnya standar. Dan yang ketiga. Editorial boardnya. Itu harus. Direformasi. Seperti itu. Ya. Maka. Kami membuat. Cover letter. Untuk. Merespon. Apa. Berbagai komentar. Dari. CSEB. Tadi. Ya. Dia bilang. Yang paruhil. Maka. Kita. Menjawab. Dengan. Menginvite. Beberapa. Orang. Untuk. Masuk. Seperti. Editorial board. Ya. Kemudian. Kita kasih. WRLnya. Ini. Samalah. Dia bilang. Bahwa. Kualitas. Artikel itu. Sangat. Apa. Mulai. Dari. Dari. Komentar. Dari. Sekopos. Makanya. Kami kerjanya. Begitu. Tadi. Saya sudah cerita. Begitu. Ada artikel. Terus. Diprint. Sama. Editorial office. Terus. Kami berenam. Membaca. Bareng. Yang menjadi pendapat utama. Adalah. Yang bidangnya. Sesuai. Yang bidangnya. Bidangnya. Biasanya. Ya. Saya. Bidangnya. Kimia Farmasi. Oke lah. Ini. Maksudnya. Novelty nya ada. Datanya mencukupi. Lanjutkan dengan proses review. Oh ini sederhana. Sudah langsung reject. Seperti itu. Jadi. Kami berenam dulu Pak. Biar. Apa. Penulisnya itu. Tidak terlalu lama. Kalau itu. Harus menunggu. Sudah menunggu 4 bulan. Akhirnya reject. Ya. Jadi. Kita. Ada. Disini. Kami ceritakan. Ya. Kita. Kita. Ceritakan. Kalau artikel. Sudah sesuai dengan. Kualitas kami. Maka akan mengirimkan. Ke. Reviewer. Lihat kami. Tentunya. Sudah punya database. Di OJS. Itu kan ada. Database. Reviewer. Yang. Keyword-nya itu. Sama dengan. Keyword dari. Si. Penulis. Oke. Bapak ibu. Kemudian. Ini dia minta. Homepage-nya itu. Diperbaiki. Maka. Kami juga. Bisa. Memperbaiki. Dan. Akhirnya. April. Tadi. Apa namanya. Bisa. Terindex. Di skopos. Itu. Pribadi. Waktu itu. Melebih. Dapat jurnal. Di impact factor tinggi. Sampai. Ya. Karena. Pernah merasa. Di embargo. Dulu jurnal kami. Terakreditasi. Terus. Tidak. Terakreditasi. Pernah. Pernah akreditasi. Terus. Tidak. Terakreditasi. Ya. Sudah. Akhirnya. Dikan. Membentuk. Tim yang baru. Ya. Begitu itu. Paralel. Sambil kita. Mengindekkan. Nasional. Kita juga. Apa namanya. Mengindekkan. Di skopos. Ya. Ini kedepan. Kemarin. Saya sudah cerita. Sama. Pak. Dikan. Kita sekarang. Harus lebih. Anul lagi. Kalau selama ini kan. Apapun kan. Pake skopos. Maka. Tahun depan. Insya Allah. Farmasi akan memberikan. Apa namanya. Incentive citation. Tetapi. Kalau artikel. Gini. Kalau artikel itu. Publish di jurnal yang. Terindek Thompson. Dan itu. Mensitasi. Artikel yang berasal dari MFI. Itu akan dikasih. Supaya apa. Citation indeks dari MFI ini. Di Thompson itu. Apa namanya. Meningkal seperti itu. Mungkin gitu ya. Pak ya. Saya. Ceritanya seperti itu. Nggak ada. Nggak ada. Apa namanya. Nggak ada. Barunya lah. Proses sapinya sama. Tadi saya cerita. Bagaimana pengalaman kami. Diindekkan. Mungkin gitu.